hai 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 oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang hiliran kasir keuangan manajemen ya mudah-mudahan tidak sampai sore terbiasa memang pengalaman sebelumnya bisa sampai jam 5 sampai setengah enam sih tergantung tergantung masalah yang dihadapi ini udah ada ikut pelatihan belum kemarin belum ya ini banyak ya belum Oke ya sudah tutup dulu aplikasinya tutup dulu di close aja close di close dulu di close terus jalankan lagi double-click yang shortcut hansanya sampai muncul seperti ini nah oke Hai ditunggu karena itu nyedot koneksi ke server dulu paling biasanya antara 30 detik sampai satu menit Oke udah masuk seperti ini yang saya soalnya enggak ditutup saya cuma minimize doang sama aja sih jadi memang awalnya aja yang lama kesananya kalau udah koneksi cepat apalagi ini sejak kemarin nyolok Alhamdulillah tidak ada masalah biasanya nanti kalau ada masalah itu ini kan muncul kotak hitam seperti ini ya kalau ada bacaan connection close itu batik jaringan putus harus dijalankan ulang selama ini kemudian kemarin kan enggak enggak seperti itu ya berarti jaringannya bagus nih Hai servernya dimana sih Hai di di daerah sini di lantai ini obat ini langsung-langsung nyambung ke server ya ke mikrotik ke mikrotik Oke nanti kita coba yang dari bawah gangguan enggak kalau misalkan memang enggak gangguan berarti memang bagus gitu ya jadi nanti kedepannya bisa lancar jadi tidak ada masalah Oh ini kenapa nih bisa error terus gitu ya Oke klik login sip ID adminnya nanti pakai NIP masing-masing tanpa titik kalau enggak salah nanti di edit terus passwordnya nanti bisa disetelkan sama IT atau request ke IT mau passwordnya silahkan bebas gitu ya yang jelas username passwordnya disimpan buat masing-masing Oke untuk yang ini pakai passwordnya nah ini SPP server username nya SPP passwordnya server huruf kecil semua SPP server Oke di login Oke area kasir antara dua ini ini rawat inap dan rawat jalan kalau pasiennya rawat inap berarti diklik di rawat inap kalau rawat jalan berarti yang diklik di rawat jalan Hai Oke Hai disini ada dua billing yang pertama billing parsial yang kedua billing total kalau billing parsial itu pasien sebelum mendapatkan pelayanan harus bayar dulu pasien sebelum ke lab bayar pasien sebelum keada dialogi bayar itu billing parsial namanya kalau satu billing billing total jadi pasien mendapatkan pelayanan semuanya baru bayar yang saya tangkap dari kemarin dari diskusi kemarin itu pakenya berarti billing total gitu ya perkara ada pasien kabur berarti itu nanti urusan kerugian rumah sakit satu yang kedua nanti urusan tim penagih mungkin ya kan nanti kan ada ada alamat 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 pasiennya segala ya Oke kita belajar rawat jalan dulu diklik yang rawat jalan Hai silahkan pilih mbaknya yang data yang kedua Saiful yang ketiga Nurvita Oke caranya diklik pasiennya sampai warna merah seperti ini lalu klik kanan Hai billing billing total Oke klik itu cara pertama cara lamanya cara cepatnya diklik pasiennya ini di nomor RM ini di double klik aja klik-klik nah ini punya utang nih jawab no aja Oh ini udah telayani ya soh bentar-bentar eh ini pundurin aja tanggalnya jadi tanggal kemarin kan kemarin banyak yang belum dibayar nah ini banyak pilihan ini tanggal periode ini dibuat tanggal 26 Oke jadi nanti mah enggak usah dipundurin langsung aja tanggal sekarang berhubung yang tadi udah pada dibayar Oke silahkan pilih pasiennya yang mana amat ini udah bayar berarti jangan lewati Oke ini udah terpakai biling parsial ada nggak ini udah bayar semua nih Oke sebentar-bentar saya bikin aja kasusnya Oke ulang-ulang-ulang Oke ada pasien baru ada pasien baru namanya Agus Mumet Oke nah ini pasien ini nanti di di poli jadi nanti di periksa sama dokternya berarti dapat tindakan dokter satu terus pasiennya dia periksa lab oke terus pasiennya juga dapat obat eh desktopnya padagada 5 Oke, kita buka di rawat jalan Berarti tanggalnya buat tanggal hari ini Tanggal 27 Pilih yang Agus Momet, double klik aja di nomor RM Klik-klik, nah seperti ini Jadi Pasiennya Dapat registrasi Rp50.000 Biaya pendaftaran Ini tindakan dokter tadi konsul anestesi Rp100.000 Riksa lab Rp185.000 Ini dapat obat segini Oke, ya Yang jelas kerjaan kasir Tidak, nanti tidak memisah-misahkan jasa dokter berapa Itu nanti sudah Direkapannya, gitu ya Di sini nanti Tinggal klik pembayaran Yang atas ini pembayaran Oke Nah, tagihannya Rp848.898 Tagihan pasiennya Pasiennya mau bayar apa? Bayar keskah Bayar pia ATM Bia debit BCA Atau apa? Nah, kemarin kan saya lihat Kalau nggak salah ada apa aja di situ tuh Ya Berarti Kalau misalkan ada yang transfer Transfer kemana? Rekeningnya apa? Misalkan rekeningnya BNI ya BNI Berarti nanti Bikin Yang bertanggung jawab terhadap keuangan Bikin akun bayar di sini Ada menunya akun bayar Nah, ini akun bayar Nah, akun bayar ini berarti Nanti bikin Bayar Pia BNI BNI gitu ya Ini berarti nomor 10 Nanti kita punya database kosong Jadi yang ini-ini udah Kita hapus Bayar Apa? Transfer gitu ya Transfer ke BNI Ada PPN-nya nggak? Nol Rekeningnya apa? Nah, rekeningnya berarti dibikin di COA-nya Berarti Kodenya kan 1120 Berarti ini 11 Nah, ini nih ya 2090 Yang udah ada Nah, seperti ini Saldo Per Februari Berapa? Di rekening BNI Ya Misalnya 100 juta Berarti diisi 100 juta Ini berapa nih? Udah yang banyakin aja Nol Nah, gitu Jadi nanti Nah, yaudah 10 M lah Jadi nanti pas Ada namanya Rekening tahun Pada saat Hansa dijalankan Berarti rekening awal sih gitu Nanti Perputaran uang Debit kreditnya berapa gitu ya Sampai saldo akhir Kayak itu Berarti itu tugas yang pertama Nanti kejar aja Mas IT Jadi Ah, itunya aja Berarti Yang digunakannya berarti BNI Terus yang mesin-mesin EDC-nya Apa aja itu? Manti ini BNI Kartu kredit bukan? Debit kredit Debit kredit Yaudah berarti Nah, nanti bayar Pia EDC apa EDC apa gitu ya Oke Jadi nanti Kita bisa mulai besok Mulai input-inputnya Oke, itu Sip Sampai nanti muncul disini Nah, nanti misalkan Ada yang transfer Pia BRI Atau BNI Nah, nanti tinggal masukin Misalnya ya Ini 848 Ini pasiennya cuma bayar uang Cuma punya 500 ribu Berarti dia bayar kontannya 500 ribu Ya, diisi 500 ribu disini Oke Sisanya berapa? Misalnya sisanya dia mau transfer aja Transfer PIA BRI gitu ya Yaudah sisanya ditulis disini 348 898 898 Tukal seperti itu Nah Kalau ternyata pasiennya Bawanya cuma 500 Sisanya Utang Berarti kan Berarti masukin ke Pihutang Pihutang umum Karena pasiennya Pasien umum Kalau sudah kerjasama dengan BPJS Asuransi Pasiennya kan gak bayar Berarti dimasukin ke Pihutang asuransi Nanti asuransinya kita bikin akun lagi Di akun Pihutang Berarti nantinya Nanti misalkan Kerjasama dengan Edmedica Berarti Pihutang Edmedica Nanti inginnya ke akun Rekeningnya Edmedica Oke Sip Itu kalau seperti itu Lalu tinggal disimpan Nah Kalau pasiennya ternyata Dia bawa uang Dia mau bayar semua Gitu ya Ini bisa ditulis disini 848 988 988 Nah Sampai 0 ininya ya Atau Dia bayarnya berapa sih uangnya Bayar 900 ribu Tulis aja 900 ribu Nah Ini kan ketahuan Kembalinya berapa Itu apa Tepat 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 Halo, halo, halo. Kois, kois. Halo, halo, halo. 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 Kedengeran nggak sih kayak gini? Oh ya sudah. Oke. Oke, lanjut ya. Ini berarti ya udah tinggal. Udah matiin aja lah. Nanti lagi dioprek lagi. Oke, ini 900 ribu. Lalu tinggal disimpan. Oke, saya simpan. Saya simpan ya. Simpan. Nah, simpan. Nah, muncullah. Apa yang mau dicetak? Nota, apa kuitansi, apa nota dan kuitansi. Misalkan dicetak, nota. Klik nota. Oke. Nah, notanya seperti ini. Nanti tinggal print aja. Ya. Jadi langsung tinggal print. Nanti berarti pas awal-awal, nanti disettingkan. Langsung otomatis ke printernya. Error nggak? Nggak. Kebuka? Kebuka. Oh. Kalau duluan. Cepet-cepetan nih. Oke. Nah, itu keduluan berarti. Kalau yang pernah disimpan. Sebenarnya gini. Nanti. Tombol nota ini nggak muncul. Tombol nota ini nggak muncul. Kenapa? Karena nota muncul apabila kita klik simpan. Ya. Dulu, dulu tuh ceritanya. Tombol nota ditampilkan. Kalau untuk user. Tapi ternyata itu jadi celah. Jadi celah. Nggak disimpan dulu. Udah langsung di print nota. Nah, kan celah kan? Iya kan? Jadi makanya biar tidak ada celah seperti itu. Yaudah simpan. Nanti baru muncul nota. Gimana kalau terjadi kesalahan? Kalau misalkan. Oh, ada tindakan yang mau dimasukkan. Oke ya. Kita lihat dulu. Ada jurnal namanya. Di sini di menu jurnal. Yang tadi itu. Sudah langsung terjurnal. Yang paling bawah. Nah, ini. Oke. Ya. Terjurnal khas-kasir dapatnya 848.898. Dicari. Menu cari. Terus jurnal. Nanti ya. Ini yang suka ngecek-ngecek. Bentar. Uang. Uang dari kasir. Itu disetaruh ke siapa? Belakang bendahara. Bendahara. Itu bendahara ngeceknya gimana? Ngeceknya. Ngecek uang. Misalnya uang nih. Uang 10 juta pendapatan hari ini. Itu sumbernya dari mana? Dari mana di cek nggak? Dicek. Dari pelanggarannya. Oke. Nanti bisa ngeceknya dari sini. Dari jurnalnya. Nanti yang kekasir berapa? Kas-kasir. Nanti ada pengeluaran harian berapa? Jadi debitnya berapa? Kreditnya berapa? Saldonya berapa? Jadinya gitu ya. Nah. Terus. Nah dari sini ya. Ini kas-kasir yang diterima 848. Posisi didebat. Berarti penerimaan ya. Terus disini ada pendapatan registrasi rawat jalan. Tadi itu yang pasiennya daftar berapa? 50 ribu kan? Nah itu udah di akun masing-masing. Jadi nanti kasir. Kasir sebenarnya nanti tidak usah. Setiap kali laporan kasir itu tidak usah merekap jasa dokter berapa. Pendaftaran berapa. Sudah langsung terekap otomatis. Termasuk nanti seperti ini. Nah setiap kali memasukkan tindakan di poli itu langsung terjurnal. Contoh tadi obat ya. Obat langsung terjurnal sebagai HPP barang medis. Nah ini nominalnya seperti ini. Itu ya. Oke. Itu mungkin untuk yang bendahara atas itu ya. Kalau kasir nanti ada laporannya lagi. Oke seperti itu. Nah untuk laporan kasirnya per ship bisa di lewat menu payment point. Menu. Nah menunya tampilannya seperti ini kan. Bisa dicari di menu keuangan atau di klik aja loopnya. Ketik payment point. Payment. Ketik payment aja. Nanti muncul payment point 1, payment point 2. Kita klik. Payment point 1. Nah ini. Ini tanggal 27. Hari ini. Bulan 1 2021. Shipnya semua. Jadi yang muncul bisa ship semua. Atau ship pagi, ship siang, ship malam. Oke. Nah. Dikasih modal gak sih? Kasir perharinya. Perhari atau perbulan kasihnya? Per ship. Per ship. Modalnya nanti disetor lagi gak? Enggak. Kapan? Selesai. Selesai per ship. Per ship. Terus nanti dikasih lagi gitu? Iya. Oh oke. Ya misalkan ini selesai. Selesai ship hari ini gitu ya. Nah ini kan modalnya. Kasih berapa nih? 10 juta. Ini modal. Modal awal 10 juta. Terus ini pendapatan dari pasien. Uang masuk 1.15.178. Berarti uang dikasih harus ada segini. Tuh. Ini nanti yang disetorkan ke. Benahara. Benahara sorry. Nah nanti. Berarti nanti. Bisa di ini. Pada saat setor ke bendahara. Itu bisa dimasukkan di pengeluaran harian. Atau bisa di jurnal. Iya kan? Jadi jurnalnya berarti misalnya pemindahan uang dari kas kasir ke kas bendahara. Gitu ya. Oke. Nah ini yang payment point 1. Disini. Ini pembayaran yang pasien yang bayar. Mau pasien bayarnya tunai atau pasien bayarnya banknya tuh semua disini. Ya. Jadi gak ketahuan dong uang kasir berapa yang dipegang sama kasir. Karena campur aduk sama yang bank. Gitu ya. Kalau itu coba kita lihat di. Namanya pembayaran per akun. Pembayaran per akun bayar. Nah. Coba saya cek dulu yang akun bayar 1. Seperti ini gak. Ini. Nah ini. Jadi di pembayaran per akun. Nah ini pembayaran. Pembayaran per akun. Ini kan ada 3 modelnya ya. Coba model 1 dulu. Muncul seperti ini. Terus dipilih shipnya. Misalkan ship pagi. Terus di klik. Di repress istilahnya bawahnya. Centangnya. Nah ini ya. Nah ini kan pasien-pasiennya. Shipagi. Pasien nonyonya cantik. Pak Agus Budiono. Pak Agus Mumat. Pembayarannya sekian-sekian. Yang bayar cashnya. Berapa. Yang lewat yang lain berapa. Gitu ya. Oke. Berarti mungkin ya. Pembayaran per akun bayar aja. Yang jadi. Patokan. Coba yang pembayaran per akun bayar 2. Nah kalau ini. Bedanya sama akun bayar 1 itu. Kalau akun bayar 1 itu. Satu hari top. Gitu ya. Kalau pembayaran per akun bayar 2 itu. Bisa dari tanggal berapa. Sampai tanggal berapa. Misal. Bendahara libur nih. Hari minggu tidak masuk. Berarti nanti. Pendapatan. Hari sabtu. Dan hari minggu. Gitu ya. Diambilnya. Misal hari senin. Berarti nanti bisa dilihat dari sini. Oke. Coba yang tiga seperti apa. Yang tiga. Coba nanti di eksplor. Sip. Oke. Sampai disini. Kasir nambahin tindakan itu. Oke. Berarti nanti. Dari ruangan. Atau dari IGD. Nampun gitu ya. Oh ini belum masuk tindakan. Oke. Bentar. Yang tadi itu. Oh ini yang. Coba ya. Nah. Tahu-tahu. Yang Pak Agus. Mumet ini ternyata. Wah. Kurang. Pasiennya. Masih ada disitu gitu ya. Atau kita belum menarik bayarannya ya. Tapi kita udah closing seperti ini. Baiknya sih nanti alurnya seperti ini sih. Kan disini udah. Sudah kelihatannya. Nomilanya berapa-berapa ya. Pasiennya. Segini. Pembayarannya. Pada saat kita nerima uang. Baru kita printkan nota. Jangan. Sebelum nerima uang. Kita udah nge-print nota. Kan gak tau ya. Dia mau bayar full atau gimana gitu ya. Nah. Kalau ternyata kejadian seperti ini. Berarti kita lakukan hapus nota salah. Diklik kanan. Di data tagihannya. Hapus nota salah. Yang paling bawah. Salah. Nah di klik kanan. Hapus nota salah. Di ini. Di data tagihan. Balik lagi. Balik lagi. Yang Agus Mumet ini. Di double klik di nomor RM. Klik-klik. Nah di sini. Di data tagihan. Klik kanan. Hapus nota salah. Oke. Nah nanti untuk. Untuk kas bendahara. Bisa lihat laporannya nanti di sini. Kalau di hapus nota salah itu. Ada di jurnalan. Langsung pembatalan. Pembayaran. Nah kan ya. Langsung terjurnal. Ini nomor jurnalnya. Ini. Ini nomor rawat pasiennya. Jadi nanti bisa dicari nih. Dengan nomor rawat ini pasien siapa. Jadi nanti ada. Bisa ditanya historinya. Kenapa sih. Kok ada pembatalan. Oh memang karena. Karena tindakannya belum dimasukin. Itu ya. Oke. Nah sekarang kita masukkan tindakan. Di klik kanan. Nah. Oke. Ada input tindakan ralan. Input obat. Input periksa lab. Misalkan tindakan belum dimasukin. Nah pilih input tindakan ralan. Klik. Nah ini kita lihat di atasnya nih. Ini yang muncul nama dokter kan. Berarti ini tindakan. Dokter. Ternyata tindakan perawat yang belum dimasukin. Berarti ini klik kanan. Ubah ke tindakan. Petugas. Nah. Isilah petugasnya siapa. Cara ngisinya. Nah tadi yang belum ketinggalan di klik kanan. Ubah ke tindakan petugas. Isi petugasnya siapa. Dengan mengklik logo klip ini. Pilih petugasnya. Tekan spasi. Lalu cari nama tindakannya. Misalkan upheading. Diklik lah upheading. Atau kalau tindakannya banyak dicari aja. Di keywordnya. Upheading. Nah kan yang muncul. Tanya tindakan yang dimaksud. Diklik. Lalu disimpan. Itu untuk tindakan petugas. Ternyata ada tindakan dokter dan petugas. Ya di klik kanan lagi. Ubah ke tindakan ralan. Input tindakan ralan. Klik kanan. Ubah ke tindakan dokter dan petugas. Dokternya siapa. Petugasnya siapa. Pilih tindakannya lalu simpan. Coba udah masuk belum. Nah kan. Upheading masuk nih. Oke. Kalau kasir yang suruh input. Kalau ternyata. Oh. Dari ruangan. Telepon nih. Tolong bukain. Yang tadi belum dimasukkan tindakan. Orang ruangan yang input. Yaudah kasir tinggal nunggu aja. Sampai itu ada konfirmasi bahwa sudah di input. Oke. Sudah ya. Ya nanti bisa dilihat. Misalkan kok pemeriksaan dokter ada dua jumlahnya ya. Bisa nanti di konfirmasi. Bener nggak gitu. Emang dua tindakannya. Kalau misalkan. Ternyata cuma satu. Berarti di edit. Cara ngeditnya. Klik kanan. Ke data tagihan tindakan rawat jalan. Nah ini. Yang bawah. Data tagihan tindakan. Iya baru rawat jalan. Jadi. Biling rawat jalan sama rawat inap. Dipisah menunya. Nah ini. Dimana lihatnya. Oh misalnya tindakan dokter. Kelebihan. Berarti udah penangan dokter kan ini ya. Penangan dokter. Nah ini tindakan dilakukannya. Oke. Cep. Dipilih yang mau dihapus. Lalu hapus. Udah. Keluar lagi. Keluar. Terus diapain. Di repress. atasnya. Nah centangnya ini. Klik tuh kan. Sudah terhapus. Ya sudah. Tinggal bayar. Pasiennya. Udah. Dimasukin lagi. Bayarnya. Lalu disimpan. di menu jurnal. Jurnal harian. Nah ini. Nah ini kan ada tambahan biaya. Ada potongan biaya gitu ya. Misal kalau karyawan berobat ke dokter sini. Itu di cas apanya. Di cas obatnya. Cas tindakannya apa. Apa di diskon. Pri jasa dokternya atau gimana. Pri jasa dokter. Pri jasa dokter. Dokternya tetap. Tetap dapat jasa medisnya dari meriksa karyawan itu. Enggak. Enggak. Berarti kalau misalkan karyawan yang berobat. Berarti tindakan dokternya tidak dimasukin. Itu ya. Kalau misalkan tindakan dokternya tetap dapat jasa medis. Berarti tindakan dokter tetap dimasukin. Paling ini di diskon aja di sini gitu. Dipotongan biaya. Berarti itu nanti jadi. Jadi beban rumah sakit akhirnya kan ya jatuhnya. Oke. Udah dibayar. Nah. Nah itu menu rawat jalan. Ada pertanyaan. Rawat jalan. Baru pemanasan nih. Tinggalin lu ke pegawain. Nanti saya ke pegawain dulu kayaknya. Buangannya masih panjang. Nanti bisa diseling-selingin lah. Beli dalam sambil untuk buangannya hati. Maaf lagi dulu. Mau boleh tanya-tanya dulu. Nggak punya makan detail sih. Nggak punya makan detail sih. Nah misalnya yang ada jatahnya yang nggak luas. Kalau udah mau orangnya. Yang baik-baiknya tadi misalkan. Misalkan dokternya nggak cabar. Kayak itu. Tapi kan di tindak. Di layanan itu kan ada jatahnya yang tuker. Ada jatahnya yang sakit. Nah misalkan kalau tindakannya yang nggak di input. Kan tadi kan nggak sakitnya jadi nggak apa-apa. Jadi potongan biasa dokter aja. Iya. Jadi kan nanti ditulisnya gini sakit. Iya. Tindakannya tukernya nggak sakit. Tindakannya tukernya nggak jatah. Kalau berarti begini. Jadi. Kalau dimasukkan. Jadi bikin skema biaya. Misalnya pemeriksaan dokter. Pemeriksaan dokter. Itu kan ada komponen jasa dokternya. Dan rumah sakit. Gitu ya. Kalau misalnya dipotongan biaya. Ini tetap dimasukkan di sini nih. Pemeriksaan dokter. Nah nanti tetap terekap jasa dokternya. Kalau mau seperti itu. Dibikin pemeriksaan. Pemeriksaan dokter. Untuk karyawan gitu kan. Jasa dokternya di nolin. Pemeriksaan dokter. Terus pri. Bisa. Bisa seperti itu. Jadi nanti direkapan jasa dokter nggak masuk. Nggak ada. Gitu ya. Oke. Terus. Nanti kan. Ini mau dibikin otomatis. Untuk tindakan rawat jalan. Supaya. Dokter. Kalau misalkan dokter lupa nginput pemeriksaan. Di KCD itu langsung muncul. Pemeriksaan dokter tanpa harus nginput manual. Berarti nanti kalau untuk karyawan. Diedit pemeriksaan dokter yang tidak free itu. Dihapus. Gitu ya. Berarti harus ingat nanti karyawannya. Saya karyawan sini loh. Gitu ya. Hahaha. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi. Kalau misalkan. Itu. Seri-seri nya dokter. Tapi sesuai sama. Perbisaannya dokter. Jadi. Tidak terikat. Misalkan kayak. Dokter A. Minta. Ini Sisi. Tapi. 20.000 asr. Dan itu. Gimana? Diskon. Right. Ya. Tapi. Namanya. Namanya jasarnya disini. Gitu. Sesuai aturan. Eh. Bukul jasarnya disini. Hahaha. Kok jasarnya doang? Gitu. 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 Bentar. Puyin. Nanti bikin tarif lagi berarti. Tarif potongan daftar 20 ribu. Bikin tarif baru berarti. Langsung nominalnya nanti. Gitu. 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 itu kan harus nerekam lagi, itu memotongnya dari mana? nggak sebuahnya, tapi kalau kamu udah bikin tarik dari awal, kan langsung memotong ke jasa medisnya, kan biasanya yang tarik pertama itu, tapi kerenat, pak cik kayak mana, ya sekarang kamu tidak tentu, iya kan biasanya jasa medis yang dimana, nggak ada apa kala jelas, kan? yaudah kan kala jelasnya itu-itu aja tariknya, tarik dokternya kan gitu kan? udah jelas dulu, tarik jasa dokternya yang kala jelasnya pasti segitu kan? ya tinggal kamu, biasanya tentunya minta berapa persen, bikin aja tarik yang diskon 5%, tarik diskon 10%, tarik diskon 30%, maksudnya gini aja bisa kata balikin diskon 5%, diskonnya kan dia langsung nge-nge-nge waaah ya tinggal kan mau pusing sekali tarik, atau mau pusing nanti di rekapannya, kan tinggal gitu iya dong iya itu, itu dokter yang minta Rp20.000 itu siapa? gini kan? eh maksudnya nanti kan gini, jadi ya Maksudnya, nah itu pengalaman sebelumnya Mungkin bisa diingat-ingat ada yang minta potongan Rp20.000 Nah kita kan bisa-bisa bikin tarif seperti itu dari sekarang Iya Begitu Jadi nanti kita nge-flip Oh udah gak gitu lagi di jalan Oh berarti ini mas dapet bisgolak segini Ini bisa Ini bisa Kan baru pemanasan aja ya Jam lima baru beres Ya sampai jam lima malah sampai malam kok Jadi materi yang terberat ke satu itu keuangan Yang kedua parmasi Ya kayak gitu Itu yang paling Enggak apa-apa nanti sambil diselingi aja Mbaknya nanti bisa geser ke sini gitu kan Tuh Oke Udah seperti itu ya Berarti bikin tarif lagi Yang free Yang potongan berapa persen Berarti motong dari jasa dokter Kecuali ada kebijakan Jangan jalan jasa dokter Jalan jasa rumah sakit Tinggal dimasukin aja di potongan Nah itu Berarti udah dokter Berarti memang harus bikin tarif seperti itu Gitu ya Kali ini dokter yang dikotong sih Kira-kira dua Gak kan Ada Sejujurnya Kan lumayan Kali potong warisnya Kalau ini gimana Kali-kali ini kan Kali-kali dokter kanan Ada Ini masih ada Ada Ya Kayak ini Udah 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 Ya udah dokter Ini ditarif Adain potongan segini Sama ratongan segini Sama ratongan segini Sama ratongan segini Sama ratongan yang kanan Gitu aja Kamu Keluangan Bikir sendiri Dua potongan Misalnya Jadi gak setiap Gak setiap penipatan 10% Ada potongannya Sudah Yang teman-teman 10, 20, 3, 2, 5, 10 Itu doang kan Gak free 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 Oke Lanjut sekarang Yang rawat inap Nanti kalau ada pertanyaan Rawat jalan Ngomong aja langsung Daripada lupa Klik rawat inap Nah ini Jadi Saat pasien Datang Ke kasir Klik kanan dulu Update hari perawatan Soalnya kan Alurnya kan Yang mulangin Rawat inap Bukan dari kasir Oke Klik kanan Update hari perawatan Supaya terhitung Saat pasien masuk Sampai sekarang Mau bayar Oke 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 Terus kalau pasien Mau nanya Berapa sih biaya Saya sampai sekarang Gitu ya Perkiraannya Di klik kanan Ada perkiraan Biaya ranap Nah ini Nah akan muncul Seperti ini Ya biayanya di perkiraan tarif ini Oke Sip Perorang Jadi sebenarnya Ini fitur ini Dibuat Untuk Yang kerjasama Sama BPJS Sudah melebihi Tarif inasibigis Atau belum Tapi ya bisa dipakai Untuk pasien umum Oke Sip Keluar Oke Sekarang buka bilinya Klik nama pasiennya Ini harus klik kanan ya Klik Klik terus klik kanan Billing pembayaran pasien Sip Nah di cek Dari atas nih Tanggal perawatan Pasien 27 November 2020 Masuknya Jam sekian Sampai sekarang Bener gak Berapa hari Berapa harinya Harusnya sih betul Gitu ya Kalau misalkan Ada pasien Misalkan baru masuk Jam 6 pagi Tadi pagi Jam Tanggal 27 Jam 6 pagi Ternyata jam 12 Dia minta pulang Ya Itu udah masuk Udah masuk Satu hari berarti Karena di setnya Setiap 6 jam Bukan setiap 6 jam Minimal perawatan 6 jam Itu dianggap Sudah satu hari Satu malam Jadi nanti Kalau misalkan Ternyata pasiennya datang jam 6 Dia pulang jam 1 Belum satu hari Kita bisa ubah Lama inapnya Di kiri kanan Ubah Lama inap Mana 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 Ubah sama inap Nah ini Tinggal dirubah aja ini Berapa hari Berapa harinya Oke Itu ya Oke Lalu di cek Ininya Dokternya Registrasinya Terus ruangan Ruangannya Ini udah masuk Semua atau belum Jadi Jadi nanti Jadi nanti Rawat inap Nanti yang memasukkan Tindakan Memang pas Masukkan tindakan Dilihat Tindakannya udah masuk Atau belum Kalau udah Yaudah beres Selama gak ada Komplain dari rawat inap Ya sudah Berarti kasir Tugasnya Seperti ini aja Oke Nah Klik pembayaran Nah tinggal dimasukin aja Ini Ini 38 hari Yang gak dikulang-kulangin Oke Oh iya Ini ada Ada status permintaannya Ini ya Kayak rawat jalan juga ada Ini nanti Dilihat nih Status permintaannya Sudah terlayani semua Atau belum Takutnya ada Pasien Yang suruh lab Ternyata dia Belum di lab Kalau belum Berarti nanti Konfirmasi sama labnya Ini pasien sudah Di lab atau belum Nah kayak ini nih Belum terlayani ya Permintaan resep Berarti resepnya Ada yang belum Dilayani sama apotek Berarti nanti Konfirmasi dulu Sama apotek Berarti nanti Lepas Dilihat Kampungi Dilihat Nah Dilihat Dilihat Di kita itu Kalau kayak pemakaian Obat-obatnya Bapaknya rawat ina Itu kan seringnya Apasih mengikut Terus ruangan Sudah benar atau belum Nah itu Caranya Cek Apasih Ngeperin dulu Atau gimana Karena itu seringnya Antara yang diikut Sama yang di Itu Karena Dari rawat ina Permintaan obat gitu Iya Kalau tadi itu kan Apotek Rawat ina Input dulu Rawat ina Permintaan dulu Ke apotek Apotek memvalidasi Seperti itu Nanti kelihatan Dari sini nih Nanti kalau misalkan Ada permintaan Yang belum diaya ini Nanti muncul di sini Iya Kalau alurnya Harus Permintaan dulu Dari itu Ya enggak Iya Paling Ini Semua Atau belum Konfirmasinya Kalau Masjid 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 Atau Tunggu Selamat Yang Men Seperti Saat Seperti Yang Nah, itu kan ketubungan orang etik, dan biasanya bisa senik dari agung Mitchell, jadi melalui pilihan kasus telah diturunkan. Jadi itu kok kok konsumisnya itu kenapa-kenapa ini? Apa sih? Kenapa sih? Kan tadi kan kita mulai mengeluarkan tapi kan pemindahan sau yang mana Kenapa? Kayaknya mungkin bisa membalik in. Asli juga. Pagi-pagi prasihat ini Dulu permintaan Dulu permintaan dulu Dulu permintaan dulu Jadi gini Orang apotek Harusnya iya sebenarnya Kalau belum di input permintaan Sama orang rawat inap Mereka gak boleh ngasih obat rawat inap Gitu Harus sesuai alurnya berarti Kalau misalkan mereka belum nyebut Di komputer rawat inap Yaudah kasih aja komputer apotek Silahkan login input permintaannya Itu ya Selama itu dijalankan Ya nanti pasti tercatat disini Nah nanti kalau misalkan Mau ngecek oh ini permintanya Sudah di asesnya belum sama apotek Nah paling lihat disini Di daftar Reset Dokter Menu Nah daftar resep Oke daftar resep dokter Oke Dipilih di rawat inap Nah rawat inap Terus ada Daftar permintaan stok Kalau misalkan memang ini Minta obat itu ya Ada lagi kalau misalkan Dokter yang nyulis resep dulu Bentuknya resep Kalau misalkan minta Setiap Satu hari-hari pemberian itu ya Berarti di daftar permintaan Stok Nah ini dilihat Sudah terlayani atau belum Kalau disini statusnya belum terlayani Ditanya lagi Ini obatnya udah dikasihin belum Sama pasiennya Kalau sudah Berarti ini harus dibuat Dilayani Divalidasi Supaya masuk obatnya ke biling Itu aja paling Permintaan Berarti Obatnya belum Belum diambil apotek Udah Nah tapi tetep Harus permintaan dulu Ya Berarti orang Berarti kalau misalkan dari Uang mudah Gak tutup Bayang Tidak bisa Ya berarti Kalau udah nutup Ya dibuka lagi Hapus ke atas salah Berarti Nah kalau seperti itu Tapi baiknya sih Tetep nanti Udah buat permintaan dulu aja Bikin permintaan Di asesnya sama apotek Mending agak lama dikit Tapi jalan nantinya alurnya Gitu Kalau misalkan Nggak dijalani seperti itu Ujung-ujungnya Siapa yang repot? Kasir Input aja sama kasir Obat-obatannya Iya katanya kan Iya silahkan Gak apa-apa Santai aja Kalau yang salah jalan dikitar Kalau pasir Dikasih Print out-an Reset Oke Oke Ya bisa langsung lihat Bisa dikasih inputan Kan pasien bawa bukti register Dari pendaftaran Jadi pasien itu Dipesen dari pendaftaran Bukti register ini Pegang Cuma tunjukin aja Jangan dikasihkan Kecewanya Kalau misalkan di apotek Baru dikasihkan Nggak apa-apa Itu ya Oke Ayo ada lagi Mulai panas Oke Itu nanti gabung Nanti ada tagian rawat jalannya Nanti disini ada muncul Tagian rawat jalannya Kan nggak Pasien Pasien dari poli Dia mau dirawat Pasien nggak bayar dulu kan Tindakan rawat jalannya Dia masuk rawat inap kan Udah nanti ada Tulisan rawat jalannya gitu Kalau misalkan Ada yang lupa nih Ada yang lupa Belum di Kayak di IGD ya Tindakan IGD Mungkin tarifnya beda Dengan rawat inap Tindakan IGD Mungkin tarif kelas 3 gitu ya Rawat inap kan tergantung Dia kelas berapa Kelas berapanya Nanti ini di klik kanan Ada tagihan Tindakan rawat jalan Dari sini Masukinnya Tuh Tuh ya Nah Jadi dari kastil Udah maksa tuh Nggak usah Sudah ini Sudah tergabung kan Ya nanti itu Berkas-berkas yang banyak Buat Buat bantal aja lumayan Iya Iya Kalau misalkan ini pasiennya Tidak dipulangkan Langsung jalan terus Tuh Terus nanti kalau misalkan Nah Kalau pasien Misalkan pasien Katakan pasien kabur nih ya Nggak kekasir Pasien nggak closing kan Nah nanti kan Nah nanti kan bisa Bisa pas Ini dilihat nih Pas setelah Sip gitu ya Misalkan sekarang jam 3 3 sore Ini di filter aja Yang belum bayar siapa Di klik Ya ini belum bayar nih Berarti di Dicari nih pasiennya Masih ada di rumah saya Atau enggak Kalau nggak ada Berarti pasien kabur Oke Berarti nanti bisa ditutup Di Nah Diclosing berarti Masukkan ke Pihutang Nanti pada saat kita klik Dia berobat lagi Nanti muncul Pasien ini punya Pihutang sebelumnya Apakah ada Mau bayar atau tidak Gitu Bisa juga nanti Dibuat Notifikasi Orang keuangan Nanti bisa dikasih Ngasih ini Catatan pasien Misalkan Agus Pumet Ini ya Di ke kanan Catatan untuk pasien Ditulis nih Berobat sebelumnya Belum bayar Jadi nanti pada saat Didaparkan Muncul notifikasinya Nah itu yang Pihutangnya Apasien Jadi Satu minggu Bayar Nah kalau Kalau itu Kalau yang satu minggu bayar Itu kan nanti di ini Di Bilingnya Dimasukin aja Di piutang Pihutang kan ada Ininya juga Ada jatuh temponya Ya itu nanti Buat penagihan Orang penagihan Oh ini udah jatuh temponya Silahkan tagih Gitu kan Iya nanti kan masuknya Pihutang Data piutang Ayo ada lagi Ayo ada lagi Coba dilihat lagi ya Bentar ini Kasih Gini room Cok sambil Bentar dulu ya Ada konsulan Nanti ya, maksudnya tuh, kreatornya tuh kalian mumet di awal tapi nanti akhirnya tinggal selesai klik perintuan gitu loh maksudnya oke, ini coba ada lagi nggak biling pembayaran pasien input perisalnya berada lagi, tegian operasi, tampan bebo, tampan bebo, lama, inap oke, ya misalkan ini pasien masih langsung terus jadi perusahaan, pasien PLN misalkan yang peserta asuransi itu bapaknya gitu ya, yang berobat anaknya jadi pembayarnya bapaknya, itu nanti di penanggung jawab bacanya sih pasiennya rembes apa gimana? berarti penanggung jawabnya diganti PT PLN berarti pada saat disini nih, pada saat di registrasi ini nah, ini kan ada kolom penanggung jawab disini jadi PT PLN gitu jadi nanti di kwitansinya atas nama PT tersebut bisa, berarti dikasih hak akses buat ngedit registrasi nah, nanti kalau mau ngedit registrasi caranya gini ya, berarti masuk ke menu registrasi ya, pilih pasiennya oke nah, ini jamnya ceklisnya ini hilangin jamnya ceklisnya hilangin dulu, baru klik pasiennya nah, udah tinggal ditulis PT PLN gitu ya klik ganti oh, sudah terverifikasi berarti bilingnya cari biling yang belum terverifikasi oke, saya cobain aja pasien siapa tadi? coba-coba-coba rawat jalan ntar, dibuka dulu nih yang Agus Agus Mometnya hapus mata salah oke PT PLN muncul nggak? muncul, muncul yaudah, sip ya seperti itu berarti kasir dikasih hak ases registrasi ya berarti adanya pasien asuransi tapi rembes ya? iya berarti bagian penagihan menagih pasien pihutang pasien umum aja kalau ada pasien umum mau bayar berarti dia bayarnya kemana? ke kasir ke kasir tetap ke kasir itu nanti 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 masuknya laporannya ada nggak ya? coba nanti coba nanti di cek lah di laporan kasirnya kalau di payment point jelas nggak masuk tapi di laporan kasir tapi di laporan kasir harusnya masuk di ininya nih di jurnalnya oke seperti itu ya oke itu untuk biling rawat inap caranya sama untuk untuk yang pembayarannya seperti tadi oke oke terus nah sekarang kita bikin pengeluaran harian pengeluaran harian jadi nanti ini pengeluaran dari kasir untuk yang sehari-hari uang yang dikeluarkan untuk apa aja jadi tidak harus sama misalkan hari ini ada pembelian bensin besok pembelian oksigen gitu ya pengeluaran harian yang tidak masuk ke BHP kalau masuk ke BHP kayak oksigen itu kan masuk ke BHP iya kan kayak bensin mah kan itu masuk BHP tapi tidak apa sih tidak tidak dibebakan langsung kepada pasiennya kan tapi berupa tindakan nah ini klik pengeluaran harian nah disini kita bisa bikin kategori ini dipilih tanda clipnya kita bikin kategorinya ini kan udah ada 1 2 3 berarti kategorinya misal 0 4 kategorinya pembelian BBM ambulan ambulan akunnya apa akunnya berarti masuk akun pengeluaran harian nanti bisa sub akun lagi di pengeluaran harian itu jadi BBM BBM terus apalagi nanti pas itu bisa kita oh ternyata sebulan ini pengeluaran untuk BBM segini segini ada rekapannya klik akun oh ini saya masukin dulu ya rekeningnya pengeluaran harian nah disini jadi bisa bikin sub akun lagi nanti di COA nya nah berarti pengeluaran hariannya per Februari itu saldonya 0 ya nah kontra akunnya apa ngambil uangnya dari mana dari kas kasir nah seperti ini lalu di simpan nah kita udah bikin kategori ya terus bikin lagi kategori yang lain silahkan 05 06 coba dicoba kalau karyawan kalau kasban ke siapa? kasban ke bendahara bendahara berarti nanti bendahara bikin jurnalnya posting jurnalnya bisa juga sih dari pengeluaran harian nanti ininya akunnya akunnya berarti ke pembayaran gaji gitu ya kita ya udah saya gak ngerti gitu banyak yang lebih ngerti oke misalnya ini ya pembelian BBM nah petugasnya siapa? petugas yang input ini yang input pengeluaran harian ini yang input ini jadi petugas 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 di sini adalah yang berhadapan langsung dengan komputer yang meng input ke Hansa ke Hansa petugas itu adalah karyawan tapi tidak semua karyawan adalah petugas gitu ya seperti supir ambulan kan bisa dimasukkan petugas bisa tidak keterangan beli bensin ambulan itu ya beli ambulan eh beli beli BBM ambulan misalnya ambulannya ada berapa nih? bisa ditulis yang nomor polisinya berapa pengeluarannya berapa gitu ya nah itu kalau warnanya yang biru apa yang putih yang penting ada identifikasi 100 ribu simpan nah tuh kan nih udah masuk ya kita bisa cek di jurnalnya itu nanti langsung ke jurnal sesuai dengan akun-akun yang tadi kita set nah ini ya maksudnya pengeluaran harian karena tadi dari akunnya dari akun rekeningnya pengeluaran harian kecuali kalau bikin lagi akun di bawah pengeluaran harian posisi di debat posisi di kredit untuk kas kasir oke ya nah kalau posting jurnal manual gimana? di menu jurnal di posting jurnal nomor jurnalnya otomatis kalau misalkan mau di set manual berarti tinggal diketik jenis jurnalnya apa jurnal umum apa jurnal penyesuaian nomor buktinya berapa ya kan yang bukti-bukti kwitansi itu terus keterangannya apa misalkan kas bond si ek gitu ya nah ini rekeningnya berarti ngambil dari mana ngambil dari kas bendahara berarti ini harus tambahin dulu nih kas bendahara ini masuknya rekening tahunan coba nanti ya saya lihatin rekening tahunannya nah kas bendahara berarti misalkan kas bondnya 500 ribu nah terus di klik tambah masuk lalu bikin kontra akunnya tinggal disimpan kasih keterangan oke seperti itu oke seperti itu terus kalau salah kalau salah posting jurnal terlanjur disimpan ya bikin jurnal ini jurnal pembalik jadi nggak bisa dihapus berarti harus ada catatannya kan iya 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 bisa berupakutansi atau ada catatan buku lagi oh iya tapi mas tetap pakai buku bantu buku iya iya buku bantu aja dulu sambil lihat situasinya kalau ternyata bisa pendepannya bisa dihapuskan kan bisa dihilangkan itu ya oke cep dilanjut sekarang kita lihat rekeningnya rekening rekening klik akun rekening nah dari sini ini bawaannya seperti ini kalau misalkan mau menambahkan misalkan di pengeluaran harian tadi berarti 0 kode rekeningnya 5 ya pengeluaran harian gimana sih pengeluaran hariannya nah ya tinggal di klik aja klik kanan buat sub akun rekening tambahin kodenya 1 atau beberapa gitu ya nah ini apa namanya misalkan pengeluaran harian BBM atau apa berarti ini tipenya tipe R balance-nya debit lalu disimpan oke oke sekarang rekening tahun jadi nanti jadi nanti 1 Februari itu diset rekening tahunnya yang sering dipakai ya kas kasir kas bendahara nanti disini laporannya ada berarti kalau misalkan bank BNI tadi per 1 Februari itu saldo BNI nya berapa berarti dimasukkan nanti nanti bisa bisa dilihat dari sini mutasi debit kredit saldo akhirnya termasuk nanti kalau misalkan kas kasir menyetorkan uang ke bendahara berarti di posting jurnal kan atau dibikin di pengeluaran harian misal kode kategorinya setor bendahara kas bendahara jadi nanti eh nggak bisa nggak bisa di pengeluaran harian nggak bisa tetap di posting jurnal karena itu satu satu sama-sama neraca kan jadi nanti di kasir berarti kredit di kas bendahara berarti debat gitu ya nah nanti kan saldo akhirnya jadi nol terus kalau misalkan dapat modal lagi berarti ya masukin jurnal lagi modal terima kasih semuanya saya taruh sini oh iya saya aduh 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 mohon sebentar oke 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 sekarang kita lihat menu menu ininya menu yang khusus memang untuk nah sini ya eh oke untuk keuangan akun rekening udah rekening tahun udah nah ini nanti ada saldo per akun akun bayar tadi sudah sekarang akun pihutang dimak diminum dulu dibuka dulu kotaknya dicipi dulu hehehe oke ini ada akun pihutang berarti kita buat akunnya dulu buat pihutang-pihutang pasien kalau pasien umum berarti pihutang pasien bisa nanti bisa dirawat jalan bisa dipisahkan rawat jalan rawat inap rawat inap kalau misalkan memang ada yang pihutang itu ya kalau asuransi kalau kerjasama-sama asuransi berarti bikinin pihutang untuk asuransi iya nanti nanti ini kalau ini ke saldonya sih ke saldo ke rekening tahun terus nanti rekap pihutangnya ada lagi ini baru bikin akunnya aja jadi pas pembayaran pasiennya ini pihutangnya masuk mana pihutang umum atau pihutang asuransi oke yang ini akun penagih pihutang nah ini untuk pembayaran misalkan rekeningnya ya coba bisa doang ini gak oh bisa-bisa banyak nih ditaruhnya sini berarti rekening rumah sakit terus ada yang deposit ya rawat inap deposit jadi nanti untuk deposit berhubung jadi kalau yang ini kalau apa sih namanya kalau yang cash kalau yang cash ini gak ada masalah sebenarnya kalau di kasir tapi yang transfer nanti tetap harus ada catatannya karena memang belum dimasukkan ke akun bayar apa-apanya jadi nanti misalkan ada yang deposit hari ini transfer sejuta gitu ya ke rekening BNI jadi nanti kan di payment point tidak terekap harus ada catatan lagi seperti itu pakai manual dulu nanti kalau misalnya sudah ada update nya itu udah masuk ke akun jadi akun uang muka gitu ya oke soalnya kemarin-kemarin itu kan ada masih ada ini ya masih ada perbedaan pendapat terdapat namanya deposit itu kan titipan gitu ya titipan pasien berarti bukan belum pendapatan rumah sakit nah nanti kalau misalkan dimasukkan ke jurnal itu ini jatuhnya apa hutang rumah sakit terdapat pada pasien berarti gitu ya tuh nanti kalau misalkan ada update tinggal di update kan itu ya sementara catatan manual dulu aja oke nah disini selain pengeluaran harian ada pemasukan lain-lain nah pemasukan lain-lain itu misalnya ada sewa aula gitu ya nah nanti berarti kan akunnya akun akun penerima pendapatan lain-lain terus uangnya kemana ke kasbendahara ya berarti sama kasbendahara nanti bisa dimasukkan disini tuh nanti sama seperti tadi sih bikin-bikin kategori juga nah kategorinya kan ada biaya kalau ambulan ambulannya bisa dimasukkan ke ini ke tindakan sebenarnya tindakan rawat jarang atau rawat inap supir ambulannya dapat fee-nya nggak? apa cukup gaji aja dapat fee kalau dapat fee berarti masuk tindakan itu ya oke nah ini yang pihutang pasien tadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nanti pasien yang pihutang siapa aja cicilannya berapa jatuh temponya kapan nanti bisa dilihat disini coba ada nggak sih ya sudah nah ini ya yang lunas total feeutang 568 sudah dibayar 568 yang belum lunas yang ini oke ya berarti nanti ini bagian untuk bagian penagihan ini ini ada rinciannya nah ini rinciannya yang butuh rincian pihutang pasiennya apa aja oke lanjut nah ini ada pihutang belum lunas pihutang percara bayar penagihan pihutang pasien nah kalau yang disini ini untuk klaim-klaim kebawah nah kalau ini hutang obat dan BHP eh bentar hutang obat ya hutang-hutang kita ke ini jadi kalau yang untuk penerimaan obat itu yang bayar kan bendahara pak kasih ya bendahara berarti nanti ini ada pengaturan rekening nih pengaturan rekening jadi nanti di menu pengaturan rekening ini ini di set berarti masuknya nanti masuk ke khasnya khas bendahara pembayaran obat defaultnya ke khas kasir kalau memang dari bendahara ini diatur lagi disini nanti ya jadi ngaturnya gimana sih di klik misalkan ini ya nah tekan sepasi diganti aja update gitu ya nanti dilihat mbak di di pengaturan rekeningnya ya ya mbak semuanya oke tentang obat hutang non medis pelayar pesan non medis posting jurnal jurnal halian ini ada buku besar buku besarnya ini rekeningnya coba nah ini per akun kalau yang ini yang cashflow ini seperti ini seperti ini kas masuk dari pendapatan kas keluar dari beban jadi akuntasinya akrual jadi meskipun meskipun kasir belum menerima atau kasir belum rumah sakit belum mengeluarkan biaya tersebut sudah dihitung seperti ini nanti yang yang pengeluaran hariannya masuk ke kas keluar ini oke jadi untuk yang beban-beban kayak jasa medis tindakan dokter awat jalan berarti nanti kalau misalkan pembayaran gajinya pembayaran gajinya berarti itu nanti dibikin lagi mungkin ada untuk gajinya untuk jasa mediknya dibikin dua jadi nanti yang untuk jasa mediknya kan ini sudah sudah keluar semua sudah terbeban gitu ya jadi tuh iya 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 nanti paling kalau misalkan memang mau dibayar ke dokternya berarti itu nanti ada ada akun utang utang jasa medis dokter nah ke kontra akun itu kalau saya mau tanya sekalian ya pak berarti kalau ini kan di alih kasnya kan untuk yang jatahnya jasa medisnya dokter kan langsung ke luar nya nah ini nanti di reka pelabar uginya itu yang jatah jasa medis dokternya masuk ke pendapatan ke luar atau masuk ke luar ini langsung ini langsung langsung sudah dihitung sih disini jadi jangan sampai double lagi jadi nanti kas keluarnya malah gede iya kan kalau misalkan biaya gaji dokter spesialis itu kan ada ada garansi P gitu ya ada pasien berarti yang garansi P nanti masuk ke pembayaran gaji bisa masuk disini yang satunya yang untuk untuk pembayaran reka medis jasa medisnya berarti jangan dimasukkan ke pengeluaran ininya nanti coba dipelajari aja ya rada rada rumit nah ini yang keuangannya nah disini laba rugi jadi menu keuangan ini laba ruginya perubahan modal in raca bisa per dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang terdapat ada lagi rada rumit rada rumit bye rada rumit rada rumit tarif nyampe mana tarif udah oh sudah lab udah nyerahin template labnya itu belum kejar-kejar lagi ini yang masuk BHP itu Regen kalau yang kayak sepet itu di luar ya sudah yang sudah setiapnya jangan sekarang itu kan kalian Oke, ada lagi nggak nih? Oke, siap. Yang manajemen siapa ya? Ke pegawaian. Siap-siap aja. Kasian, nunggu lama. Gak, gak apa-apa. Saya sampai kok. Oke. Bisa sampai maghribat ini. Boleh. Boleh. Siap aja mbak. Oke, sip. Jadi kalau untuk mereka yang... ...untang badan capai, nanya yang menurut tadi. Iya. Oh, bayarnya ya? Belum ya? Iya. Waduh. Ada belinya sudah terlihat dulu. Iya. Bayarnya gimana bayarnya? Hutang obat dan BHP. Bayar. Nanti di sini dilihat posisi yang... ...masih tagihannya. Nah, sisa hutang nih ya. Yang atas nih ya, apotek yakin. Diklik. Bayar. Oh, ini pilih ini. Subbayernya. Bentar. Bayar. Oh, nomor bukti. Oh, di sini langsung ini diklik. Nomor buktinya berapa. Bayarnya pakai apa nih? Bayar cash apa transfer. Petugasnya siapa. Lalu disimpan. Nomor bukti itu diisi bukti langsung atau nomor bukti? Ya, bukti pembayaran kita. Kalau ini... Ini bukti bukti bayarnya. Misalkan... Kalau misalkan di transfer ada nomor ininya nggak ya? Ada nomor ininya. Nomor referensi gitu biasanya. Berarti itu. Kalau misalkan langsung bayar cash. Berarti nomor bukti dari itunya. Atau bisa nomor faktur berarti. Ya. Oke. Kalau nomor bukti kita kasih di sini. Oke. Jadi bisa nanti trackingnya. Mudah gitu ya. Mudah gitu ya. Oke. Oke. Bayar. Nah sip ya. Ya. Seperti itu. Ayo. Apa itu? Iya. 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 di jurnal manual berarti di jurnalkan aja supaya memang nanti kan saldonya kan sesuai kadang kan suka ada potongan kan kita gak ngecek tiap hari kan potongannya itu suka ada misalkan beda bank tapi pakai kartu kredit sama Pisa atau Mastercard ada berapa persennya itu masuk ke mana sih nggak masuk ke rumah sakit itu berarti masuk ke banknya itu ya Oh sebenarnya udah ada pembicaraan sama BNI sih BNI pernah ngajak Jum tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya nanti kalau udah ada tinggal diberi jingkan aja itu oke hai 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 iya kalau misalkan disini kan karena informasi kan tadi ada SP tadi SP harus nanti harus ada barang jalan-jalan itu kan kita nanti sama fakturnya kalau saya mau misalkan yang dimasukkan itu sudah sesuai sama fakturnya tidak cuma nominal fakturnya aja tapi termasuk dari kartu dan keopet itu fakturnya kan bisa dipoto sebenarnya nanti bisa dilihatin iya mungkin saya dapat faktur fisiknya oh disitunya itu berarti nanti di menu penerimaan penerimaan nah ya masuk menu penerimaan obat nah ini oke klik cari yang pinjem-pinjeman bisa lewat sini yang hibah belum nah ini ya dimasukin kan barangnya apa jumlahnya harga beli terus totalnya oke berarti dikasih keuangan kepenerimaan obat pengadaan obat ya termasuk yang obat-obat yang beli ngedadak langsung ke apotek gitu ya ya berarti nanti di bawah dicobain lagi kalau udah dipasang aplikasinya kita coba berarti sambil di set hard accessnya juga kadang ada yang kelupaan sih kalau gak langsung simulasi di bawah nah ini yang masukin Excelnya ini belum sudah tapi belum masukin Excel berarti baru tulis tangan aja ya kemarin juga lah masih sudah masukin komputer ya masukin dikasih waktu semalam lah besok harus jadi oke cukup untuk keuangan ada lagi oke oke terima kasih saya tutup untuk keuangan lanjut di manajemen wassalamualaikum walauhi wabarakatuh oke